Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you today? Today we will continue our study on this is number 10. And then, please open page language center, page 5. Untuk menanyakan angka-angka, kita dapat menggunakan beberapa contoh ungkapan dalam bertanya sebagai berikut. Bisa digunakan A, A, B, C, what number is this, what number is that, what number is it? Contohnya, what number is that, that is number 20, what number is it, it is 13, itu menanyakan tentang angka. Bedanya dengan this atau that, itulah bedanya dengan ini atau itu. Number two, untuk menanyakan nomor sesudah atau sebelum nomor yang dimaksud, kita dapat menggunakan kalimat tanya berikut. What is the number before, what is the number after? Jadi, kata before itu artinya sebelum, after artinya setelah. Lalu number three, how many are on the table, how many are under the chair? Untuk menanyakan tentang jumlah, jumlah benda. Misalnya, how many candles are on the table? Ada berapa banyak keliling di meja? And how many books do you have? Ada berapa banyak buku yang kamu punya? How many books are under the chair? Ada berapa banyak buku di bawah kursi? Number four, untuk menanyakan hasil penjumlahan dan pengurangan, ungkapan berikut dapat kita gunakan. Plus, minus. Plus itu artinya tambah, minus itu artinya kurang. What is eight plus nine? Apa jumlah delapan ditambah sembilan? Yang B, what is seven minus five? Berapakah jumlah li tujuh dikurang lima? Gitu. Number five, untuk menanyakan di mana benda itu berada, kita dapat menggunakan ungkapan sebagai berikut. Where do you keep your books? I keep them in the cupboard. Where is your bag? It is on the bookshelf. Speaking task three. Ada di halaman. Speaking task three itu halaman empat. Page four. Kalian buka di halaman empat. Kerjakan di LKS. Itu tulis saja nama-nama. Itu kan sudah tersedia. Itu tulisan dalam bahasa Inggrisnya tentang angka-angka. Nah, kalian tinggal tuliskan saja angkanya di titik-titiknya. And then for the next task, writing task one, 1 sampai 10, ditulis jawabannya di titik-titik dari nomor 1 sampai 10. Buka halaman 6. Number one, people normally have titik-titik toes. Toes itu artinya jari kaki. Kita punya jari kaki itu 10, berarti tulis bahasa Inggris 10 apa. Number two, we have titik nose. Nose itu artinya hidung. Berapa jumlah hidung yang kita punya. Number three, it is number. Oke, ini bahasa Inggrisnya apa? Angka 19 itu. Number four itu 22. Bahasa Inggrisnya apa? Jumlah sapu. Number five itu jumlah sapunya berapa? Tulis bahasa Inggrisnya apa. Number six, itu bahasa Inggrisnya apa? Untuk angkanya itu 28. Oke, nomor tujuh, nomor seven. The number before twelve is sebelum angka 12 itu apa? Sebelum 12 adalah angka 11. Berarti bahasa Inggrisnya 11 apa? Number eight, nomor delapan. Number after eight is setelah angka delapan adalah 9. Bahasa Inggrisnya apa? Lalu number nine, nomor 9. Dan 15 plus 20. 15 itu 15, plus itu ditambah. 20 itu 20. Berarti 15 ditambah 20 hasilnya berapa? And then number 10, 17 minus 7 is 17 dikurang 7 berapa hasilnya? Itu bekerjakan di LKS semuanya ya, 1 sampai 10. Lalu yang writing charge to halaman 7, page 7, itu dihitung berapa jumlah bendanya, lalu ditulis angkanya dalam bahasa Inggris. Oke, so we have three tests. Speaking test three, writing test one, writing test two. Bapak tunggu sampai jam delapan malam untuk menyelesaikannya. Oke, I think that's it. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.